Hai semua, selamat datang di Smart Talk with Nexus 3. Bersama saya Belmiro Ali, disini kita bakal ngebahas nih mengenai isu-isu lingkungan dan juga permasalahan lingkungan. Nah sekarang kita akan ngobrol ini, ternyata banyak nih barang-barang di sekeliling kita tuh ternyata toksik bagi tubuh kita. Nah kalian kebayang gak sih kalau misalnya mungkin pakaian, atau ternyata bantal, terus baju, celana, semuanya itu mungkin bisa efek sampingnya ke dalam tubuh kita. Mungkin kita bisa kena alergi, atau kita bisa kena asma, atau pernafasan kita bisa bermasalah. Nah tentunya pasti seru banget nih karena sekarang kita udah kedatangan arah sumber, ada Kak Sonia dan Kak Tika. Hai Kakak. Hai. Halo. Hai. Apa kabarnya di masa pandemi ini, sehat-sehat semua? Sehat, sehat, alhamdulillah. Kamu sehat? Sehat. Kan kita belum bisa ini ya ketemu, jadi kita lewat zoom aja ngobrolnya. Kak Son, boleh dong Kak Tika ceritain bagaimana sih sebenarnya bahan kina PFAS atau PFAS itu sebenarnya apa sih? Aku kali ya. Oke, mungkin yang gue jelasin dulu nih, mungkin teman-teman kalau misalnya denger PFAS atau apa tuh pasti gak kebayang ya. Padahal sebenarnya beberapa negara Eropa ataupun Amerika ini isu yang cukup hype juga gitu. Jadi kita akan ngebahas tentang PFAS dan polyfluoroalkyl substances, jadi bahan-bahan kimia atau sintesa kimia yang itu ada cabang flor sama sulfurnya gitu. Jadi kalau teman-teman lihat misalnya formulanya, itu kita kelihatan bahwa banyak banget ikatan karbon antara flor sama karbon. Kita gak bakal ngebahas itu tentu saja gitu, kita gak ngebahas bagaimana ikatan itu terbentuk, bagaimana itu menjadi kuat dan digunakan luas di seluruh dunia. Tapi ternyata senyawa sintesis ini itu memberi dampak yang luar biasa bagi makhluk hidup. Senyawa PFAS sendiri ini tuh bukan senyawa yang kita temukan di alam. Jadi saat misalnya sulfur atau misalnya selika gitu, ada saat gunung letus, nah senyawa itu ada. Tapi kalau untuk PFAS sendiri ini adalah senyawa yang emang diciptakan, yang disintesis, dilap, dan dipergunakan untuk banyak. Nanti mungkin Katika bisa jelasin lebih detail tentang itu gitu. Nah kalau misalnya historinya tuh awalnya gimana sih kak adanya PFAS ini atau PFAS? Ini sebenarnya menarik banget ya Be, kalau kita bahas ke belakang gitu tahun 30-an, 40-an itu di saat kita masih berjuang sama kemerdekaan gitu ya. Di Amerika sendiri ini mulai di, isu ini mulai rame gitu. Karena beberapa peneliti menemukan senyawa ini yang dipercaya saat itu sih digunakan hanya untuk sebatas zat anti lengket gitu. Jadi itu sangat membantu banget proses masak-masak dan sebagainya gitu. Dan kalau tadi aku jelasin tuh si PFAS di ikatan C sama F ini nih yang membuat dia sangat tahan gitu, sangat stabil sehingga dia tahan panas gitu. Makanya kenapa saat itu tuh ini dianggap sebagai senyawa yang akan membantu manusia ke depannya gitu. Tapi saat itu memang layaknya hal baru ya, eforianya masih tentang eforia manfaat nih, belum kebayang akan seperti apa dampaknya gitu. Nah kalau paling umumnya sekarang ini kan tadi PFAS, alkyl substances tuh, ada dua yang paling umum, yang paling sering dibahas tuh adalah PFOS. Nah bedanya sih paling cuma diikatannya aja sih, nah kayak teman-teman ingat ya kalau belajar kimia, jadi satu ikatan, satu cincin diganti itu akan beda banget tuh nanti jenisnya, bahayanya, dan sebagainya gitu. Nah jadi dua-duanya ini belakangan diketahui, konfirm, banyak banget penelitiannya kalau misalnya mau googling, mau cari-cari tuh banyak banget. Bahkan di Indonesia juga ada beberapa penelitian terkait ini, itu tuh konfirmasi menjadi salah satu penyebab kanker. Jadi aku juga lupa bilang ya, si PFAS ini tuh dikenal sebagai forever chemicals, jadi artinya karena dia termasuk POPS atau persistent organic pollutants, jadi kebanyakan senyawa-senyawa sejenis ini tuh dia persistent atau tahan lama atau nggak akan musnah di alam gitu. Jadi makanya kenapa dia berbahaya, jadi ini salah satu penyebab kenapa dia berbahaya. Bahkan waktu paruhnya itu sekitar 3 tahun dalam tubuh gitu, jadi selama 3 tahun baru berkurang sepatuhnya be. Jadi kita kalau udah terpapar itu akan susah untuk menghilangkan si chemicals ini, makanya kadang disebut sebagai forever chemicals. Berarti ya bisa ditemukan yang tadi ini adalah gambarnya di panci ya, atau di tempat yang di rumahnya. Yang paling umum di awal ya. Dan itu bisa, berarti makanan itu bisa menyebabkan kita sakit ya, walaupun makanannya tuh misalnya healthy, misalnya kita masak telur, kita masak buncis, kita masak wortel. Ya kalau misalnya panci yang mengandung itu, berarti sama aja toxic ya makanannya ya. Bener-bener, makanya kebanyakan orang bilang gini ya, kok sekarang ini banyak banget penyakit aneh-aneh, kanker banyak-banyak jaman orang tua. Nah dulu misalnya, atau kakek nenek kita tuh jarang banget tuh kanker misalnya, itu karena chemicals-nya banyak, kita telpapar banyak banget toxic sehari-hari. Nah kalau misalnya benda-benda pifas itu sebenarnya bisa ditemuin di mana aja sih ketika? Kalau masalah ditemuinnya di mana, sebenarnya itu gampang banget ditemuin. Karena umumnya pifas itu ada di barang-barang yang ada di sekitar kita, yang kita pakai sehari-hari. Kalau kita masak di panci, tapi ternyata panci itu dilapisin oleh pifas gitu loh. Jadi otomatis, kayak tadi kamu bilang, kita masak masakan yang sehat, kayak masakan yang normal biasa aja, itu ternyata bisa mengkontaminasi diri kita. Tidak dari makanannya, tapi dari wadah kita memasaknya. Ada di box makanan, apalagi kalau kita mesen makanan, beli makanan, take away di fast food ya, makanan yang junk food. Itu kan kita selalu dibungkusin kan ada plastik, atau box makanan. Nah, itu biasanya di tempat-tempat yang seperti itu tuh banyak mengandung pifasnya gitu. Berarti kita ya secara tidak langsung udah ada di tubuh kita ya, berarti ya kalau misalnya kita beli-beli makanan kayak gitu ya, Kak? Jadi, sebenarnya kalau dari makanannya sendiri tuh tidak ada, tapi dia ditransfer dari adahnya itu loh. Kalau cara bedain barang yang mengandung pifas dan barang yang tidak mengandung pifas, itu bagaimana? Sebenarnya, kalau kita ngomong secara kasat mata, itu akan sulit. Karena itu bukan sesuatu yang bisa kita bedain langsung kalau kita ngeliat bendanya kayak gitu. Karena segini aja, secara jujur aja, kalau kayak produsen gitu kan, kalau dia buat sesuatu, ibarat kata kalau ada sesuatu yang jelek di produk itu, nggak mungkin kan dia akan publish, eh barang gue mengandung ini loh. Kan kayaknya nggak mungkin banget seorang atau suatu perusahaan itu akan mempublish otomatis, dia tidak akan mencantumkan hal tersebut. Pasti yang dicantumkan adalah bahan-bahan yang memang baik gitu. Nah, sebenarnya untuk gampangnya, kalau misalkan ya, kalau perusahaan itu memang benar ya, kalau jujur, dia kan di bahan baku atau di ingredients, mestinya sih dia masukin kan bahannya apa-apa aja. Nah, itu sih kita bisa lihat apakah dia ada mengandung pifas atau enggak. Gitu sih. Serem sekali ya. Aku jadi sekarang kayak males kalau beli-beli makanan di luar, apalagi makan-makanan yang siapa ya. Kadang dikira, B, makin banyak tahu makin takut gitu. Padahal sebenarnya makin banyak tahu, kita makin banyak punya cara untuk menghindari itu kan harusnya gitu. Jadi informasi semacam ini akan membantu banyak orang untuk akhirnya lebih happy-happy dalam mengontripsi sesuatu gitu. Tapi ya benar sih, Kak. Soalnya sebelum kita mulai ini, kan aku search-search juga kan. Wah ternyata ada nih di dalam panci, di penggorengan. Aku langsung ya, aku langsung ke bawah kayak cek, ini mengandung. Panci gue aman enggak ya? Iya, ini beracun enggak ya? Yang menarik, B. Saat aku infoin ke temen nih, misalnya ada temen dekat bilang, eh hati-hati ya beli panci ini gitu kan. Kadang suka ada yang pelapisnya yang kayak tahan panas itu. Nah itu akhirnya temen-temen aku pada nanya, panci ini aman enggak? Panci ini aman enggak? Jadi selalu aku jadi kayak sales panci gitu ya. Jadi tukang panci. Karena bukan informasi yang gampang didapat. Kalau kamu kuliah pun, aku keluar kimia pun ini enggak dapat aplikasi semacam ini. Jadi mau enggak mau emang orang alam itu harus gali-gali informasi lebih jauh gitu. Dan itu enggak didapatkan dengan mudah kalau dia enggak berpecimpung di dunia ini misalnya. Yang paling gampang mungkin kalau kita mau wear nih sama yang namanya pifas. Pifas itu memiliki ciri khas kalau dia itu sebagai sesuatu bahan untuk anti lengket, anti panas, anti air, anti minyak. Bisa dicurigai gitu ya. Bisa dicurigai gitu ya. Bisa dicurigai gitu ya. Bisa dicurigai gitu ya. Jadi kalau misalnya pakai kosmetik waterproof dan sebagainya, dicurigai gitu. Kita harus, emang harus tes di lab sih ya Tika ya. Tapi hal yang tidak hal semacam itu bisa jadi indikasi nih kira-kira dia dicurigai mengandung di pas. Oh berarti kalau misalnya ada di video-video TikTok gitu kan mereka masak. Terus kok enggak pakai minyak itu bisa ya bersih gitu. Berarti itu kemungkinan mengandung bahan kumit. Iya bisa jadi. Kemungkinan ya. Oh kemungkinan. Tadi seperti itu. Tadi bilang pasti kalau di cek di lab gitu ya. Iya harus di lab. Karena kalau cuma kita bilang wah itu kok bisa enggak lengket masakannya. Pasti pifas kita juga enggak bisa kayak ngejudge langsung seperti itu. Kalau mau pastinya ya memang kita tetap harus ke lab. Nah kalau misalnya untuk efek stamping untuk tubuh kita. Tadi kan kita udah juga cerita ya. Nah kalau misalnya untuk talen itu apa Kak Son atau Katika? Tadi kan seperti yang aku sebutin ini dia kan si pifas ini forever chemicals. Jadi karena dia fox, persistent organic pollutants. Jadi bahan-bahan organik yang tahan di luar lingkungannya. Di luar kondisi yang ditetapkan misalnya. Jadi memang banyak hal atau banyak yang. Jadi penelit-penelitnya itu mengkonfirmasi bahwa si pifas ini itu menimbulkan kanker gitu. Jadi bahkan dibilang bahwa konfirmasi beberapa penelitian menyebutkan bahwa si pifas ini adalah chemicals terbanyak yang menyebabkan kanker gitu. Jadi ngeri-ngeri sedap juga nih sebenarnya informasi semacam ini gitu. Jadi paling utama itu biasanya kanker gitu. Selain ada masalah tiroid dan sebagainya gitu. Nah aku tuh waktu itu pernah tuh nonton film yang berjudul Dark Water. Udah pada nonton belum tuh? Udah yaudah. Itu film sebenarnya cukup baru sih kan November 2019. Nah itu bagus banget kak. Maksudnya pas aku nonton diperaninnya juga sama Anne Hathaway ya. Sama yang main book. Ceritanya bagus ya. True story juga Be. Nah itu boleh diceritin gak kak? Gimana sih? Jadi buat yang misalnya gini. Ini nih di Hollywood kan ada film Dark Waters gitu. Nanti bisa dicari aja ya. Itu baru dirilis sebenarnya November 2019. Jadi film ini tuh serius gitu kan. Jadi di Amerika itu masyarakat yang terkena dampak chemicals misalnya punya kemudahan ya. Kemudahan kuat-kuat. Kemudahan untuk akhirnya menuntut ganti rugi dari perusahaan ataupun pemerintah. Jadi itu adalah hal yang belum terbiasa di Indonesia gitu. Nah ini salah satu indikasi sebenarnya bahwa masalah pifas ini serius. Jadi kalau di film Dark Waters sendiri tanpa bermaksud itu spoiler ya. Jadi si pengecara itu menuntut hak warga dan hewan-hewan yang akhirnya mati atau mengalami berbagai masalah penyakit gara-gara salah satu perusahaan. Nanti mungkin dicari sendiri ya perusahaan yang akhirnya merugikan banyak warga di West Virginia sana, di Amerika sana gitu. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa sebenarnya masalah pifas ini gak sekedar isu enteng loh gitu. Ini isu serius yang berdampak serius pula gitu. Mungkin kalau di Amerika labnya banyak, lebih mudah untuk menguji dan sebagainya. Kita masih awam, kita juga belum terpapar baik dengan isu-isu info-info semacam ini gitu. Jadi ini salah satu yang menarik untuk teman-teman jika ingin menggali lebih jauh terkait isu pifas ini gitu ya Tim. Jadi kalau di luar negeri, di Amerika atau Eropa mungkin kayak pifas ini bukan sesuatu yang baru lagi. Karena seperti yang tadi dari contohnya aja udah ada film ya. Berarti kan kasusnya sama booming kan di sana. Sedangkan kalau di Indonesia mungkin kayak, ah apa sih? Kayak masih hal baru karena kalau di Indonesia sendiri emang belum kelihatan bahwa pifas ini sesuatu yang merugikan. Berdampak gitu ya? Iya, sesuatu yang berdampak gitu. Berarti mungkin aja di Indonesia banyak ya? Mungkin banget, mungkin banget. Berarti kalau misalnya aku nanya regulasinya bagaimana kalau di Indonesia? Menarik untuk dibahas sebenarnya. Sebenarnya kalau untuk pifas sendiri kan, karena dia POPS, Persistent Organic Volutan. Itu tuh ada konvensi, namanya konvensi Stockholm. Nah, kita sudah meratifikasi sebenarnya. Jadi kita sudah meratifikasi konvensi Stockholm di tahun 2009, sudah lama. Dan itu tiap tafonya harusnya ada update. Baik itu inventarisasi-nya, baik itu pun misalnya laporan-laporan terkait kasus misalnya. Seharusnya atau data jumlah lepaksan dan sebagainya harusnya berkala itu dilaporkan atau didata gitu. Namun, mungkin aku nggak tahu ya sebenarnya masalahnya di mana gitu kan kalau untuk pemerintah sendiri. Tapi kalau terkait pifas spesifik diatur, itu kita belum ada. Ada beberapa yang kalau kita cari-cari ya? Itu misalnya di pesticida. Di pesticida juga kan pakai itu ya. Nah, itu di Kementerian Pertanian juga mengatur regulasi terkait pesticida yang mengandung pifas. Atau misalnya di tekstil. Nah, tekstil kan juga kewarna. Nah, biasanya sih pifas tadi selain anti lengket, anti panas, itu juga ada di pigment gitu. Jadi pigment juga bisa pakai pifas. Nah, itu diatur juga oleh Kementerian Perindustrian. Jadi memang belum banyak yang mengatur. Jadi pengaturannya itu masih spesifik untuk beberapa kategori. Nah, sayangnya sih ini belum diatur secara serius. Apalagi di bahan-bahan makanan, di household kita gitu. Jadi mungkin ini diskusi kita jadi salah satu pemantik buat pemerintah mungkin. Jadi makin banyak yang tahu, makin banyak yang menyuarakan, makin banyak yang ingin dilindungi bisa terbantu oleh diskusi kita kali ini. Kalau misalnya tadi Kak Sonia bilang ada di pesticida, berarti ada di tumbuh-tumbuhan juga. Mungkin misalnya di buang, ada sayuran. Maka kan sekarang ada banyak orang yang kayaknya, saya mau organik aja nih, nggak pakai pesticida, misalnya, dan sebagainya. Tapi ini juga sebenarnya udah diatur, jadi harusnya pesticida kita aman dari pifas gitu ya. Udah diatur sih kalau pesticida. Nah, kalau misalnya untuk Nexus 3 Foundation ini, udah ada research-nya belum sih? Sudah melakukan penelitian tentang pifas, cuma hasilnya masih belum bisa di-publish, masih dalam finishing untuk report. Tapi kita bisa share sedikit tentang apa sih yang kita tulis. Kisih-kisih dong Kak Pika ya. Kisih-kisih. Ya boleh dong di-share dong. Jadi awalnya penelitiannya itu kita buat mulai dari tahun 2019-2020 gitu. Sebenarnya udah cukup lama, karena kita kepotong sama pandemi juga ya. Karena kebetulan sampel ini kan kita tidak uji di Indonesia. Karena di Indonesia sendiri kita belum menemukan lab yang bisa nge-uji bahan-bahan yang kita pengen. Ada sih lab di Indonesia yang bisa nge-uji sampel yang kita pengen. Cuma mereka masih terbatas hanya pada tekstil. Sedangkan sampel kita beragam. Kita mulai dari baju, sarung tangan, celana, terus juga kita ada kertas membungkus makanan, terus kita juga bahkan ada sampai rubber crumb. Jadi kayak karet yang biasanya digunain buat di lapangan sepak bola atau futsal gitu ya. Yang suka ada warna-warni kan lapangannya ada warna hijau, warna merah kayak gitu. Nah itu rubber crumb dari karet gitu. Nah itu, jadi akhirnya kita ngirim sampelnya itu ke Republik Ceko. Sebenarnya sedikit informasi juga, vifas yang kita cek ini ada 56 jenis. Dari kalau yang aku baca-baca vifas itu ada sekitar 4.000-an jenis ya atau 400-an aku lupa. Nah jadi sebenarnya itu ada banyak gitu loh jenisnya vifas gitu. Dan yang bisa kebetulan yang labnya bisa itu adalah si 56 jenis vifas ini. Terus jadi mungkin juga alasan kenapa di Indonesia labnya baru bisa melakukan di tekstil juga karena tadi seperti yang kasunya udah sempat mention tentang peraturannya. Karena mungkin di Indonesia sudah ada peraturannya terkait untuk tekstil gitu. Jadi mungkin mau gak mau lab juga harus ada yang bisa dong ngecek itu. Karena kan di peraturannya sudah ada. Kayak gitu sih. Sebenarnya sebelum kita melakukan research ini, kita juga pernah ada research sebelumnya. Namanya vifas country report ya. Mungkin kasunya bisa lebih jelasin vifas country report itu kayak gimana. Jadi sebenarnya salah satu kita bareng IPEN ya, International Pops Elimination Network. Jadi kita ngecek di Indonesia itu sejauh mana sih kesiapannya, inventarisasinya, dan sebagainya. Jadi seperti tadi sebelumnya aku jelasin terkait regulasi, itu tuh ada beberapa parameter atau beberapa item yang masuk di country report kita gitu. Datanya belum bisa sebanyak negara-negara lain karena memang kita belum banyak data yang melakukan terkait vifas, penelitian terkait benda-bendanya apa saja, dampak kesehatan, dan sebagainya tuh belum terlalu banyak. Jadi memang kalau dibanding negara lain, data kita tuh tidak begitu kaya sebenarnya. Tapi paling tidak, kita sudah punya beberapa list, kita sudah punya beberapa inisiatif terkait vifas gitu. Satunya diskusi ini juga termasuk inisiatif tersebut. Kira-kira kapan sih Kak ini bakal di-publish dari Nexus 3? Aku nggak bisa jawab pastinya kapan, but hopefully this year. Apa sih yang harus aku lakuin ini? Kan aku sebagai istilahnya orang awam, orang yang baru mengerti apa itu vifas. Sebenarnya bagaimana tuh? Kita harus berhati-hati sama sesuatu produk yang mengatakan anti air, anti lengket, anti minyak, karena ada kemungkinan vifas di situ gitu loh. Walaupun kita nggak bisa kayak ngeklaim langsung, wah ada vifas nih. Nggak, tapi ada baiknya kita berhati-hati dengan barang-barang yang seperti itu. Terus juga pastinya sebelum kita beli, kita cek dulu bahan bakunya apa sih gitu. Untuk bahan, untuk produk yang mau kita beli ini. Terus juga kayak menghindari makanan fresh food. Yaitu terkait yang tadi juga, karena dia dibungkus di wadah yang anti minyak, anti panas. Terus sama mungkin nih satu yang kayak lagi ngetrend di kalangan anak muda, kan kita suka makan popcorn nih. Nah, sekarang ini kan lagi kayak ngetrend banget ada popcorn yang tinggal dimasukin ke dalam koweh gitu. Iya, yang instan. Jadi kita nggak perlu masak lagi kayak pakai panci, nungguin, nutup, dia meletup-meletup kemana-mana, kayak gitu kan. Jadi ada sekarang kayak dia udah di dalam plastik, terus udah tinggal masukin ke dalam microwave gitu. Nah, seperti yang dibilang, salah satu cirinya vifas itu adalah di suatu wadah yang tahan panas. Tau kan banyak sekarang ada video-video yang kita, misalnya mie instan, terus yang kita bisa panasin, nggak perlu pakai pemanas, nggak pakai pecair. Jadi nanti ada kayak box kocak kecil, terus kita taruh, nanti itu bakal berbuih gitu. Ceknya biasanya itu, wadahnya biasanya. Sama ini, nah itu biasanya makanan-makanan yang microwave itu, yang bisa di microwave dengan mudah, dicurigai sih pengandung vifas. Jadi biasanya kalau bisa masak sendir, masak sendir, jadi nggak usah di microwave misalnya. Terus sama ini sih yang paling umum banget dari vifas itu panci sih. Jadi ini di Amerika pun kasus yang sempat heboh juga tuh panci, kan ya. Jadi biasanya kalau panci, ya, dicek aja dia tulisannya koa atau vifas atau vifos free, nggak sih? Biasanya yang dia hitung, jadi kayak apa ya, nyebutnya, kalau nyebutnya biasanya melekat sama merek tertentu gitu. Jadi biasanya kalau kalian lihat dia ada lapisan hitam anti lengketnya, tanpa mention itu koa, vifas, vifos free, curigai itu mengandung vifas. Soalnya waktu awal-awal aku ngerjain vifas juga kan, aku juga masih awam juga. Vifas kayak gimana, kok di panci, panci tuh panci yang kayak apa gitu. Terus setelah aku mulai ngerjain vifas, oh vifas itu kayak gini. Terus aku pernah iseng dong, waktu aku mau nyampling, kan aku juga beli-beli barang, cari-cari barang. Terus aku juga udah nemu sih beberapa panci atau wajan yang juga, oh udah ada nih yang kayak, mereka udah nge-claim loh kata-kata free vifas, kayak gitu-gitu. Mereka udah nge-claim berarti udah ada di situ. Ada ya produk yang udah mulai nge-claim, berarti maksud aku udah ada, ya walaupun sedikit udah ada lah kali yang aware gitu tentang yang namanya vifas ini, walaupun memang belum umum gitu loh. Wah, terserahkan nih sekarang pemikiran aku ya bahwa ternyata bahan kimia vifas sangat berbahaya. Kira-kira aku tuh gak habis pikir aja, ternyata ada di bahan, benda-benda itu ada di sekeliling kita. Dan untuk teman-teman nih, kalian juga harus aware. Mungkin emang sekarang ada di lingkungan kita, ada di benda-benda terdekat, tapi at least kita harus mengurangi yang tadi mungkin Kak Ika kasih tau, ada di dalam popcorn. Jadi istilahnya kita harus avoid deh, kita harus menghindari. Nah, kalian boleh juga nih kalau misalnya ada ide-ide cemerlang, atau misalnya dari nexus kita tuh mau ngomongin apa nih, misalnya ngomongin tadi udah vifas, ngomongin tentang plastik, ngomongin mercury, atau spesifik gimana. Kalian bisa tuh langsung komen aja di bawah, dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga turn on the notification. Jadi kalau misalnya ada video baru, kalian bisa langsung nonton. So, I'm Belmiro Ali, sign out, bye-bye. Thank you ya Kak Tika. Bye, sama-sama. Thank you, bye-bye.